Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tabalong tengah mengembangkan aplikasi Early Warning System atau aplikasi pendeteksi banjir. Pada 3 Agustus 2020, Diskom Info Tabalong melakukan tinjauan lokasi untuk pemasangan alat pendeteksi banjir ini. Pengembangan aplikasi ini untuk memudahkan pemerintah Kabupaten Tabalong mendeteksi potensi banjir yang akan terjadi, serta titik lokasi yang rawan terjadi banjir. Kepala Seksi Layanan e-Government Diskom Info Tabalong Muhammad Zainani menjelaskan, pengembangan Early Warning System didasari bencana banjir yang melanda Tabalong Februari 2020 lalu. Itu dari pengalaman kita pada banjir tahun ini tadi, masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup terkait tentang kapan banjir datang dan tempat-tempat yang berisiko banjir tersebut. Jadi kita berkondisi dengan BPBD untuk mendapatkan data daerah-daerah mana saja yang terdampak banjir dan titik-titik mana yang akan kami pasang sensor-sensor anti-banjir tersebut. Dalam pengembangan aplikasi ini, Diskom Info bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tabalong dalam hal monitoring. Data sungai akan terintegrasi dengan data suhu dan kelembapan serta curah hujan. Pada tahap awal, Diskom Info akan memasang alat pendeteksi di dua titik, yaitu di Jembatan Mahe, Kecamatan Tanjung, dan di Desa Nawin, Kecamatan Harwai. Maimun, TV Tabalong melaporkan.